Di sini kita memiliki pertanyaan tentang aljabar Dimana kita harus menyelesaikan bentuk aljabar berikut Atau menyederhanakan ya Berarti untuk soal yang A Di sini kita akan menyumblahkan 2 pecahan Berarti samain penyebutnya ya Yang ruas kiri kan Yang sebelah kiri ya Bukan ruas kiri, yang sebelah kiri yang ini 2 per A kuadrat Berarti penyebutnya adalah A kuadrat 2 per A kuadrat ditambah dengan Nah yang sebelah kan kan 3 per A Penyebutnya adalah A Kan belum sama ya Maka yang di sebelah kanan ini nanti kita kalikan dengan Identitas, yaitu 1 Tapi dalam bentuk lainnya itu A per A ya Di sini identitasnya adalah A per A Maka 3 dikalikan A adalah 3A ya Lalu yang bawah kita punya A dikalikan dengan A Berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat Kalau kita punya bilangan sembarang A Pangkat M dikalikan dengan A pangkat N Ini hasilnya adalah A pangkat M plus N Ya ininya harus sama nih basisnya yang ini Di sini kan kita punya hal tersebut A pangkat 1 ya Nggak ditulis kan pangkatnya itu adalah A pangkat 1 Dikalikan dengan A pangkat 1 Berarti basisnya udah sama-sama A Berarti tinggal di jumlahkan pangkatnya 1 tambah 1 hasilnya adalah 2 ya Berarti A pangkat 2 Oke, karena ini penyebutnya udah sama Berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya Berarti akan menjadi 2 plus 3A Dibagi dengan A kuadrat ya Penyebutnya tetap Oke, ini kan untuk soal yang A Selanjutnya untuk soal yang B Berarti di sini sama seperti tadi Kita punya pengurangan 2 pecahan Yang pertama kan 5 per P kuadrat ya Dikurangi dengan 2 per P Nah ini kan belum sama penyebutnya Ini kita kalikan dengan usul identitas yaitu 1 Tapi dalam bentuk lain yaitu P per P Kan P per P itu 1 ya Sama seperti tadi berarti 2 kalikan P ada 2 P Oke, selanjutnya P dikalikan dengan P Ya, penyebut dikalikan dengan penyebut Berarti berdasarkan sifat tadi Karena basisnya sama-sama P Pangkatnya dijumlahin ya Berarti pangkatnya 1 tambah 1 2 ya Berarti P pangkat 2 Ini penyebutnya udah sama Berarti tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya Dalam kasus ini kan dikurangkan Berarti 5 dikurangi dengan 2 P Dibagi dengan P Kuadrat Penyebutnya tetap ya Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya